Akibat cuaca ekstrim, nelayan banyak yang tidak melaut, sehingga stok yang menipis membuat harga jual ikan dan hasil laut lainnya naik mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. BMKG mengimbab nelayan dan juga warga sekitar untuk waspada cuaca ekstrim yang mungkin akan terjadi hingga sepekan ke depan. Di gudang lelang ikan Bandar Lampung, harga jual ikan naik Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Imbas dari cuaca buruk yang membuat banyak nelayan tidak melaut. Meski harga jual naik, namun para pedagang mengakui pembeli ikan belum berkurang. Menurut pedagang, tidak hanya harga ikan laut yang naik, namun juga hasil laut seperti cumi naik signifikan. Sebelumnya, cumi dijual seharga Rp60.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp80.000 karena dipengaruhi angin di laut. Berada sih, berada. Nah kan ini nggak musim bu, berarti harganya lebih mahal ya bu ya dari sebelumnya gitu? Iya. Naik dari harga sebelumnya naiknya Rp5.000. Rp5.000. Iya. Kalau mengarang, cumi itu Rp80.000. Rp80.000 sepilu. Dari harga sebelumnya bu? Yang harga paling Rp60.000, Rp50.000, Rp60.000, Rp60.000, Rp60.000. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Lampung memang telah mengeluarkan peringatan peningkatan kecepatan angin di perairan Lampung selama sepekan ke depan. Dalam perakiraan cuaca yang dikeluarkan, peningkatan kecepatan angin secara umum dapat mengganggu aktivitas perairan dan pesisir terjadi karena adanya sirkulasi siklonik di utara Filipina dan mulai masuknya musim kemarau. Kami BMKG menghimbau kepada masyarakat yang beraktifitas di wilayah perairan seperti nelayan ataupun yang masyarakat ingin ke pantai tetap waspada karena kecepatan angin mengalami peningkatan. Perubahan iklim hingga terjadinya iklim ekstrim memang berdampak buruk terhadap produktivitas perikanan dan bisa mengancam keselamatan nelayan saat melaut. Sehingga nelayan maupun wisatawan harus waspada ketika berada di wilayah perairan dan pantai.